Intro Baik halo selamat pagi Sobat Medkom kembali berjumpa dalam cross check diskusi minggu pagi yang digelar oleh medkom.id bekerjasama dengan abnormalcoviruster dan juga Ivan Gunawan make up pada pagi hari ini di akhir pekan ini kita sengaja masih mengangkat topik yang tentu saja masih hangat dalam beberapa pekan terakhir ini bahkan yakni terkait virus corona atau yang lebih dikenal dengan covid-19 pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas dari sisi bagaimana sebenarnya dinamika kesiapan pemerintah baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah yang kemudian sempat muncul saling tuding begitu ya dalam tanda kutip ada yang berlebihan ada yang belum jelas sudah melakukan konferensi pers sehingga kemudian juga menimbulkan kepanikan dinamika yang lain juga kita tangkap di elemen masyarakat muncul seolah-olah ada panic buying apakah benar ada panic buying apa kemudian benar masker ditimbun dengan begitu besar lalu kemudian bahkan hand sanitizer juga hilang di pasaran apakah ini semuanya adalah persoalan tentang manajemen informasi terkait penanganan virus corona yang sudah ada di Indonesia ini pada pagi hari ini kita sudah sengaja mengangkat tema tentang Corona enggak perlu panik enggak usah juga gimmick sudah hadir bersama kami saat ini tenaga ahli utama kantor staf presidenan Bang Ali Mukhtar Ngabalin selamat pagi Assalamualaikum terima kasih sudah hadir Bang Ali lalu kemudian ada juga Profesor Amin Subandrio yang merupakan kepala LBM Ekman Kemen Ristek Republik Indonesia selamat pagi Assalamualaikum dan kemudian ada Pak Alam Syah Saragi yang merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia selamat pagi Pak Alam Syah baik mungkin kita akan langsung saja ya kepada Bang Ali tentu saja yang lebih pertama kenapa kita ingin tanyakan pertama kali langsung ke Bang Ali adalah beberapa waktu terakhir ini seolah-olah ada mungkin bisa di koreksi Bang informasi apakah sudah ter apa namanya terintegrasi atau terorganisir dengan rapi terkait kebijakan pemerintah dalam soal virus corona ini karena sempat kita lihat di media Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan juga bahwa pemda-pemda itu juga jangan bikin panik gitu artinya ini kan berarti ada informasi yang belum tersentral dengan baik memang sekarang kita tahu sudah ada jurubicara terkait virus corona ini dari pemerintah yaitu Pak Yuryanto ya yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan tapi sejauh ini bagaimana sih sebenarnya kami ingin tahu masyarakat ingin tahu apakah pemerintah selain sisi medisnya tapi juga sisi informasinya sudah terorganisir dengan baik Bang Ali ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Saragi kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Amin saya senang sekali dan Bang Indra dan teman-teman sekalian memang harus disampaikan kepada halayak ramai bahwa virus corona atau coronavirus ini memang untuk pertama kali di Indonesia kemudian kita menghadapi informasi ini secara banyak sekali informasi datang didapatkan dari medsos karena itu memang kenapa pemerintah berusaha semaksimal mungkin atas perintah Bapak Presiden melalui kantor staf Presiden untuk bisa mengumpulkan para pemangku kepentingan dan pemangku kuasa ilmu kalau orang-orang di luar di Melayu itu menyebutkan pemangku kuasa ilmu pemangku kuasa ilmu itu adalah orang-orang seperti kapasitas Bapak Profesor Amin kami beberapa kali sama-sama rapat di kantor staf Presiden kemudian berkali-kali juga bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada publik terhadap arus informasi jadi seperti kita tahu bahwa ketika semua informasi itu kita dapat dari media sosial yang tidak bersumber dari media mainstream maka itu akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa bagi negeri kita saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pemerintah dengan sangat cepat melalui kantor staf Presiden Bapak Presiden memerintahkan untuk kita terus membangun komunikasi dengan media mainstream salah satu diantaranya adalah cross check pada pagi hari ini dengan harapan untuk bisa informasi ini terus tidak berhenti kami tidak berhenti kami tidak lengah karena terus menerus harus mensosialisasikan dan mengabarkan kepada tanah air umpamanya seperti begini Bang Indra di kantor staf Presiden kami membuat protokol komunikasi kami membuat protokol kesehatan kami juga membuat protokol pencegahan jadi ada preventif ada pencegahan kemudian ada protokol komunikasi yang kita harapkan memang dari semua informasi yang terkait dengan masalah penanganan, pencegahan dan lain-lain itu bisa keluar dari satu sumber itu sebabnya kenapa yang amat terpelajar Bapak Ahmad Yuryanto atas perintah Bapak Presiden untuk selalu stay di istana negara di kantor staf Presiden agar kawan-kawan media itu bisa mendapatkan informasi yang benar, original dan tidak hoax karena virus corona ini tersebar di mana-mana sehingga saya sampai juga ditanya mengenai masker bagaimana mungkin di negeri sebesar ini maskernya tidak ada bagaimana mungkin bisa langka sementara berkali-kali kita sering mendengar penjelasan dari Profesor Amin dan banyak ahli juga mengatakan bahwa orang-orang sehat itu bukan yang pakai itu masker masker itu dipakai oleh orang yang kemungkinan terjangkit terhadap virus corona maupun para petugas medis yang ada di rumah sakit supaya dia juga harus mempentingi diri nah informasi-informasi ini semua secara teknis baik mengenai kesehatan dan corona sendiri itu datang dari Departemen Kesehatan karena itulah kenapa Bapak Ahmad Yuryanto itu perlu ada disana bahwa ada kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah oleh Bapak Presiden tanggal 4 kemarin memanggil kami kemudian mengatakan bahwa akses kelembagaan negara dan pemerintah 100% negara memberikan jaminan termasuk dalam pembiayaannya Bang Indra nah saya kira mudah-mudahan pagi ini juga selain teman-teman sudah sering juga menyampaikan bahwa informasi pagi ini juga bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air agar kita tidak panik, kita tidak gelisah tapi tetap waspada cara waspada itu adalah setiap orang harus bisa menjaga pola hidupnya dengan baik kalau dia biasa tidur jam 2 malam minta izin ini dengan teman-teman maka paling tidak dia mesti tidur antara jam 9, jam 10 dia mesti makan juga makan yang bagus kemudian kalau dia punya tata cara etika bagaimana dia bersin bagaimana dia batuk dan lain-lain agar imunitas, imun daya tubuh itu dia bisa bertahan dengan baik sehingga tidak ada cara lain yang bisa dilakukan adalah setiap orang mampu mempentingi dirinya langkah-langkah ini yang saya kira Bang Indra protokol-protokol itu kami siapkan di kantor staf presiden kemudian disosialisasikan saya mau bilang bahwa di protokol WHO di chapter 53 itu memang menjelaskan tentang bagaimana tata cara orang di satu negara wabah penyakit itu dia mempersiapkan diri tentang mengkomunikasikannya bagaimana mencegahnya, preventifnya itu sudah ada protokolnya tinggal kita menerjemahkan dalam berbagai regulasi-regulasi yang dibuat di tanah air jadi ini dalam bentuk konkretnya jurubicara itu protokolnya dalam wujudnya untuk informasi kepada media adalah satu jurubicara itu apakah ada satuan tugas yang lain? ya, ya, ya jadi dalam tim komunikasi di istana itu memang untuk informasi keluar terkait dengan masalah corona ini pemerintah, Bapak Presiden langsung menunjuk Bapak Ahmad Yuryanto tinggal kami membackup dengan beberapa materi-materi yang lain untuk bisa memenuhi panggilan dan menyampaikan pesan seperti crosscheck hari ini, mungkin ke TV ini, mungkin ke online ini pada waktu diwawancara agar narasi-narasi yang kita sampaikan pilihan-pilihan kata, diksi yang dikemukakan itu tidak membuat juga panik seperti yang tadi Bang Indra bilang di beberapa kabupaten, kota atau di daerah karena ini adalah masalah negara ini adalah masalah bangsa sehingga semua kita punya tanggung jawab untuk terus mensosialisasikan ini agar sebuah message, pesan itu bisa sampai dengan teduh, dengan tenang dan kita mempersiapkan diri dalam menghadapi wabah ini baik, nah informasi yang satu pintu itu menjadi bagus, menjadi baik sehingga tidak menangkal informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan misalnya hoax dan lain sebagainya, sehingga ujungnya menimbulkan kepanikan tapi di tengah era yang masyarakatnya juga kritis sekarang ini Pak Ali, bahwa kalau kita lihat beberapa pernyataan dari Menkes kemudian dari Pak Yuryanto bahkan yang memang tidak untuk membuat panik itu upaya yang sangat baik begitu tetapi ketika ada pernyataan yang seolah menyederhanakan ini kritik begitu ya dari masyarakat seperti misalnya, kenapa bingung-bingung? ini sama aja kayak flu, ini sama aja dengan influenza ada beberapa kali pernyataan disampaikan oleh Menkes maupun Pak Yuryanto sendiri bahkan flu, influenza sendiri tingkat kematiannya lebih tinggi daripada Corona ini akhirnya ketika orang yang mau percaya kok jadi terlalu menggampangkan malah berpikir ini benar gak informasinya itu? nah mungkin ini bisa dijawab Pak Alam saya Ombudsman melihatnya gimana? ketika ada satu pintu tapi kok kemudian terkesan terkesan menyederhanakan terkesan ya ini saya belum tahu juga nanti secara medisnya mungkin Pak Amin menyederhanakan ini sama aja dengan flu, gak usah panik-panik gak usah bingung bahkan dengan kematian flu itu lebih tinggi begitu ada statement yang mungkin saya kutip nanti nah sentara WHO sendiri menyatakan ini berbeda ini bukan SARS, ini bukan MERS tapi ini karakter yang unik dan harus waspada sangat waspada begitu, tidak bisa disamakan iya saya bisa paham mungkin target pertamanya membongkar pikiran orang untuk tidak terlalu panik sehingga dikasih stressing seperti tadi tapi kadang-kadang kan komunikasi itu Bang Ali lebih paham tentang komunikasi sekali kita berhasil membongkar pikiran orang ya kita juga harus mengkonstruksinya dengan lebih terarah nah itu yang kemudian setelah dipatahkan logika kepanikan itu kemudian dikasih secara berulang-ulang tentang harusnya macam apa nah itu yang sudah ada juga di dalam protokol WHO tentang bagaimana komunikasi itu harus disampaikan kenapa sejak tanggal 26 Januari waktu kita merilis tentang keringatan dini itu memang kita pertama kali meminta harus ada satu pusat komunikasi krisis dan dipimpin oleh satu orang jubir pada saat itu kenapa? untuk mengantisipasi yang seperti ini sudah cukup lama jadi tanggal 23 itu Bang saya dan kawan-kawan di Ombudsman 23 Januari ini agak tersinggung juga lihat media di luar bilang Indonesia underrated artinya underrated itu meremehkan virus corona kita pikir wah tidak mungkin juga harus ada lembaga negara yang coba kasih satu action kita keluarkan keperingatan dini ada lima poin pada saat itu pertama kita bilang bentuk komunikasi krisis kedua untuk tahap pertama pelindungan siapkan dan umumkan skema pelindungan dan evakuasi warga negara yang ada di luar nah kami turunkan semua kepala perwakilan kita ada 34 perwakilan waktu itu Bang kita cek tentunya tidak kita umumkan nanti menambah kepanikan kita cek semua bandara dan pelabuhan tempat orang masuk pada saat itu kita lihat sudah ada upaya untuk screening tapi masih ya standar dan kami pantau makin hari makin ketat kemudian juga ada yang kita rilis pada saat itu adalah bagaimana menyesuaikan tentang standar pelayanan di rumah sakit nanti ketika kemudian datang kita bayangkan rumah sakit yang dulu mungkin ya Prof. Amir saya tidak tahu bekas flu burung mungkin bisa di upgrade untuk disesuaikan untuk mengatasi tentang coronavirus ini yang kedua bagaimana mengupgrade pusat-pusat kedatangan memiliki satu thermoscanning yang kemudian juga bisa tidak antriannya terlalu lama kita amati juga Bang Ali di beberapa tempat kadang-kadang sepele penyebab kenapa antrian semarin membeludak itu karena saya lihat kertas kewaspadaan itu yang di pesawat itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sementara pendatang tidak semua ngerti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga ketika dia turun dia harus komunikasi sama petugas jumlah petugas cuma empat kadang-kadang dua sedang sholat itu yang bikin antrian panjang nah apakah ini perlu kita tetapkan sebagai standar ke depan saya pikir kita perlu karena ke depan rasanya pandemik semacam ini akan semakin sering frekuensinya dan kita harus beradaptasi dengan situasi seperti itu yang keempat nah ini berkaitan dengan adanya jubir tadi memutahirkan data secara berkala jadi national briefing itu bisa dilakukan per minggu ada kadang-kadang begitu ada perkembangan seperti kemarin ada kematian dua ya harus ada satu orang yang bisa menyampaikan dan diriver oleh media bukan media sosial dan itu standar betul yang dibilang Bang Ali tadi bahwa protokol komunikasinya itu memang harus dipegang Alhamdulillah setelah satu bulan lebih akhirnya ditunjuklah Pak Ahmad Yuryanto sebagai jubir mohon maaf ini Bang Ali jadi Om Budzman sudah punya apa namanya rekomendasi itu sejak lama itu sudah disampaikan sudah disampaikan semua baru satu bulan kemudian baru diwujudkan ya macam-macam pada saat itu saya lihat juga panik Pak main case kita juga bilang sabar dulu jangan terlalu overexpose kita juga paham kalau kita overexpose bisa bisa kemudian menambah kepanikan nah kemudian yang terakhir tentunya step ketiga dari penanganan krisis ini adalah menyiapkan skema-skema mitigasi dampak terutama satu yang berkaitan langsung misal pelangkaan masker itu harusnya sudah bisa diprediksi impor kita bahan baku turun 30% demand naik 50% apalagi kalau sudah ada yang terbukti positif seharusnya sudah bisa diprediksi maka wajar kalau masker jadi langka bukan karena orang menumpuk dan wajar juga orang kemudian melihat ini sebagai peluang ekonomi kemarin kita kasih fluid kecil ke teman-teman di kepolisian eh jangan lakukan pendekatan pidana karena belum tentu penimbunan ini masuk masker dalam undang-undang nanti repot maka kemarin saya lihat sudah berubah sudah mulai berpikir dan tampaknya melakukan pendekatan sanksi administratif dan lain sebagainya maksud saya kita jangan menambah iya persoalan di tengah persoalan yang oh jadi ada mas pernah ada masukan dari ombudsman bahwa untuk penimbunan masker dan lain sebagainya itu jangan pendekatannya pidana jangan langsung pidana karena itu bisa dan beberapa sih mereka menyatakan juga ya nanti kami akan sampaikan dampaknya apa Pak kalau bisa disampaikan kalau nanti kemudian dijual barangnya sementara di pengadilan dinyatakan tidak terbukti penimbunan apa yang terjadi? pemerintah digugat kan menurut saya menambah keruh jadi menurut saya sebagai persuasi oke kemudian biarkan Menteri Perdagangan yang kemudian menerapkan apabila memang ada sanksi administratif sanksi administratif kedua persuasi yang paling penting satu lagi Bang Alemukter kalau bisa terbitkan kebijakan larang ekspor masker itu sangat cepat dan Presiden bisa bikin dengan perpres selesai waktunya tidak perlu terlalu lama baru kemudian persuasi untuk menjual di dalam dengan harga yang dipatok oleh pemerintah dan pemerintah kan sudah terbiasa menggunakan instrumen harga eceran tertinggi dan lain sebagainya kemudian rencananya Mas Erik untuk mengimpor 7,2 juta masker itu bisa jalan tapi yang paling penting maksud saya dalam waktu satu minggu ke depan jangan lakukan penggerbakan-penggerbakan yang sifatnya masuk pendekatan pidana karena nanti berisiko tapi saya lihat sudah ada perubahan mindset nah itu yang kedua adalah rencana ketahanan ekonomi tentunya nanti dari istana mungkin bukan dokter Ahmad Yuryanto yang harus menyampaikan ya ada yang lain nanti yang memang ahlinya disana yang menyampaikan ini step kita untuk mengurangi dampak-dampak dari corona ini dan itu dikomunikasikan berulang lewat media sehingga orang yakin betul bahwa pemerintah udah antisipatif dan semua bisa tenang kira-kira saran kami dari ombudsman begitu sampai sejauh ini kira-kira menurut ombudsman sendiri manajemen informasi begitu dari pemerintah apakah sudah cukup baik atau bagaimana secara umum saya lihat mulai terkoordinir koordinir ya sudah tidak ada lagi statement-statement yang kadang saya tidak tahu siapa aktor intelektualnya ini yang bisa mungkin cepat membuat sebagai sesuatu yang jadi lebih terkoordinir sebelumnya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat misleading ya dan saya pikir satu step ini sudah dimulai dan kita harus tetap pertahankan ini ke depan oke jadi kayak pernyataan Menteri Kesehatan maupun Pak Yuryanto sendiri terkait bahwa itu seperti influenza biasa bahwa tingkat kematian itu lebih pada hanya sebuah strategi saja ya strategi tapi kemudian harus diikuti dengan arahan-arahan dari Pak Yuryanto maka yang lebih teknis seperti yang biasa suka disampaikan oleh Prof. Amin bahwa pertama bagaimana menggunakan masker bagaimana menghindari macam-macam itu dan itu bisa disampaikan dalam pertemuan-pertemuan berulang-ulang menurut saya sebagai suatu strategi oke tapi jangan itu yang harus diulang-ulang tapi mulai masuk ke arahan teknis baik Prof. Amin ini karena kalau kita apa namanya lihat bagi-bagi masyarakat awam ya apalagi di kota saja apalagi yang di daerah di daerah di kota saja itu cukup bingung juga ketika mengikuti perkembangan informasi ini bahkan juga dari media mainstream ketika membaca di satu sisi ada pernyataan kementerian kesehatan menteri kesehatan menyatakan pertanyaan yang sama ini menyatakan ini seperti influenza biasa memang tidak perlu panik tapi di sisi lain kita juga mendapatkan informasi dari organisasi kesehatan dunia WHO ini kan sama-sama juga artinya mereka punya kapasitas yang mumpuni begitu ya nah ketika bicara ini ada dua hal yang berbeda kutub yang menurut masyarakat awam ini menjadi berbeda jadi yang mana yang benar ujung-ujungnya pertanyaan begitu apakah ini seperti influenza biasa tingkat kematiannya tidak tinggi bahkan lebih tinggi dari influenza yang pada umumnya itu ataukah corona ini lebih pada sifat penyebarannya yang lebih masing tapi tetap harus waspada dan berbahaya begitu ini menurut dari WHO nah Eichmann sendiri Prof Amin sendiri melihatnya seperti apa agar informasi ini benar-benar clear begitu terima kasih kita tahu bahwa tanggal 31 Januari WHO sudah mengumumkan ini SARS COVID-2 ini atau COVID-19 itu sebagai fake artinya Public Health Emergency of International Concern artinya WHO sudah mengingatkan seluruh dunia bahwa ini ada kondisi emergency namanya juga Public Health Emergency kan nah walaupun belum diumumkan sebagai pandemik ya itu belum sebagai pandemik tapi menurut WHO sudah kemungkinan mengancam ada tapi saat ini masih dinilai belum tetapi peringatan fake itu sudah seperti waktu sebelumnya ada Zika ada polio dan sebagainya jadi kita lihat kalau disetara kanan itu memang itu suatu peringatan internasional bahwa seluruh negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut nah untuk menghadapi ancaman tersebut kita mesti punya kemampuan untuk memprediksi yang kedua harus bisa mencegah kemudian kalau sudah ada mendeteksi respon dan jangan lupa satu lagi lapor yang suka dilupakan lapor ini Pak ya nanti kita bahas setelah itu ini Bang Ali yang tahu kurangkali ya karena masing-masing tadi kembali ke isu di daerah mungkin semuanya tidak semuanya tidak semuanya mempertimbangkan tadi langkah-langkah tadi kapasitas yang harus dimiliki oleh masing-masing daerah tapi saya ingin kembali dulu ke tadi pertanyaan apakah ini memang influenza biasa atau sebagainya memang gejalanya adalah influenza like illness ili semuanya ya jadi penyakit-penyakit yang bergejala mirip seperti influenza karena gejalanya memang sama demam batuk kemudian sak nafas tapi yang yang khas untuk covid-19 ini tidak disertai dengan raninos artinya pilak yang mengalir gitu kalau kalau pasien dengan batuk pilak terus pilaknya deras gitu hampir dapat dipastikan itu bukan covid-19 tapi lebih banyak ke virus influenza nah virusnya sendiri berbeda keluarga virus influenza sama sama corona beda virus influenza itu misalnya yang masuk influenza itu kan H5N1 H1N1 H3N9 kalau saya tidak salah nah itu kelompok-kelompok influenza tapi coronavirus itu keluarga besar lain jadi tidak bisa disamakan walaupun gejalanya tapi sama nah influenza sendiri itu kita belajar dari sejarah 1918 wabah atau pandemi itu influenza di tahun 1918 oleh H1N1 itu sudah menyebar ke seluruh dunia dengan yang terkena itu jutaan dan yang meninggal juga jutaan padahal saat itu transportasi tercepat itu hanya kereta api uap kereta uap dan kapal uap belum ada pesawat terbang yang sekarang dalam 6 jam sudah bisa atau 12 jam sudah bisa dibalik dunia yang lain jadi itu yang menyebabkan WHO kemudian menyebutkan bahwa ini adalah emergency yang harus ditangani di tingkat internasional bagaimana di Indonesia memang sampai saat kemarin dalam 2 bulan pertama itu saya kalau ditanya apakah di Indonesia ada virusnya atau tidak saya tidak berani jawab karena saya tidak lihat virusnya tetapi saya hanya menjawab bahwa sampai saat ini yang diperiksa belum ada positif yang diperiksa belum ada yang positif itu juga pertanyaan teman-teman dari dari luar negeri berapa orang yang sudah diperiksa karena saat sampai saat itu yang yang diperiksa baru orang yang memenuhi kriteria untuk definisi kasus kasus suspek yaitu ada gejalanya kemudian ada rewet kontak kalau tidak memenuhi kriteria itu tidak menjadi indikasi untuk periksa otomatis yang diperiksa hanya sedikit jadi kalau misalnya ada virus yang berkeliaran atau orang yang bawa virus tapi sehat otomatis tidak menjadi indikasi untuk diperiksa nah itu yang kita lihat sampai akhirnya ada orang yang menuhi kriteria kita tadi ada kontak kontak dengan orang orang asing tadi kemudian ada kejalanya dia diorat di rumah sakit beberapa hari dan diperiksa akhirnya positif Pak jadi maaf saya potong jadi ada kemungkinan bahwa sebenarnya pembawa virus ini juga belum tentu orang yang sakit betul nah ini yang sekarang harus kita cermati mungkin strateginya yang harus diubah nih Bang Ali selama ini kan kita tadi kriterianya adalah ada gejala dulu demam sakit selak nafas batuk plus ada rewet kontak kadang-kadang rewet kontaknya susah diteris itu kejadian juga di luar negeri nah jadi kita lihat bahwa sebetulnya orang-orang yang terkena SARS-CoV-2 ini seperti piramid Pak jadi yang paling banyak ini bagian bawah itu adalah orang yang terpapar oleh virus tidak semuanya tertular ini penting kita pahami tertular itu jadi terinfeksi tidak semua yang tertular itu sakit berat sebagian besar hanya mungkin kayak kita-kita aja kena flu sebentar kan demam terus sembuh sendiri benar kan nah dua kelompok ini yang yang berkeliaran dia pergi kemana-mana kan dia tidak sakit dia tidak ke dokter jadi tidak ada indikasi untuk beriksa suhu juga tidak tinggi nah jadi dia bisa pergilah ke luar kota luar provinsi luar negeri berkeliaran sejak sebelum Wuhan ditutup nah kita tahu masa inkubasi bisa ada yang bilang 7 hari 14 hari 20 hari jadi kalau kita lihat penyebarannya di di internasional ya itulah mereka-mereka yang yang tadi tidak bergejala ya atau bergejala yang setelah 20 hari itu tapi udah sempat kemana-mana kembali ke piramid dulu tadi yang sakit pun tidak semuanya berat dan tidak semua yang berat itu meninggal makanya kita kita tahu yang ya ada jadi seperti piramid yang meninggal itu hanya sebagian kecil kemudian ada yang sembuh juga ya nah sekarang kalau kita lihat di situasi di Indonesia dengan ada yang sudah dua kasus tadi ya berarti kemungkinan yang dua lapis di bawah ini kan juga ada ya kan yang terpapar tapi tidak sakit tapi mungkinnya sakit tapi tidak berat nah itu yang kita mesti cari apalagi kalau yang sudah kontak dengan dengan satu orang indeks kasus indeks yang orang asing itu plus dua orang ini sekarang udah tambah jadi empat nah kita mesti lakukan namanya active surveillance Pak kita mesti cari kalau di Cina memang karena namanya sudah negara tertular maka mereka seluruh penduduk itu dianggap sudah terkena mereka melakukan secara random ribuan orang dipereksa walaupun secara random dan mereka mendapatkan sekitar 0,14% itu positif dari yang dari yang dipereksa tadi itu secara random ya orangnya mungkin tidak sakit nah mungkin untuk Indonesia agak terlalu berat kalau pakai seperti itu nah yang bisa kita lakukan adalah tentu kalau sudah jelas kontaknya dengan orang yang sakit itu pasti harus kita cari tapi di sisi lain orang-orang yang bergejala tapi tidak bisa diketahui kontaknya itu harus diperiksa jadi misalnya di rumah sakit artinya gini gejalanya itu tidak semua orang karena tidak semua demam itu adalah infeksi tidak semua infeksi adalah coronavirus kan nah jadi yang mesti dicari adalah kalau misalnya ada orang tiba-tiba demam tinggi tiba-tiba dia batuk sesek nafas dan dalam waktu singkat menjadi tambah berat kita mesti curiga ini jangan-jangan ada kontak nih kalau ditanya apa sih pergi keluarga enggak? enggak saya di kampung aja kok tapi kan kita enggak tahu ada yang menyembunyikan ada yang tidak tahu kalau dia kontak misalnya dia ke mal atau kemana gitu dia sudah terpapar nah jadi kalau sudah muncul gejala seperti itu itu yang mesti kita periksa jadi memang ini mesti diketahui juga oleh para petinggi Pak Bang Ali ya karena ini menyangkut biaya juga ya jadi kalau kalau kita mau melakukan active surveillance itu tentunya ya konsekuensi anggaran tapi itu dilakukan terutama di tempat-tempat yang banyak pintu masuk orang-orang yang dari negara tertular nah sekarang negara-negara tertular makin banyak kan tidak cuma Malaysia Singapura Filipina gitu kan walaupun banyak yang sembuh tapi ada banyak negara baru di Timur Tengah mulai banyak Eropa mulai banyak nah jadi kita mesti juga cermati health alert card itu juga mesti difungsikan dengan baik tadi saya setuju kalau cuma bahasa Indonesia bahasa Inggris saya kira banyak enggak ngerti juga kita jangan anggap orang-orang dari Eropa itu ngerti bahasa Inggris ada juga yang cuma bahasa Fransis bahasa Jerman gitu ya karena multi-language itu intinya emang komunikasi oke Prof. Amin menambahkan sedikit lagi pertanyaan artinya kalau tadi dengan ada step tadi yang terpapar belum tentu terinfeksi dan lain sebagainya tapi kalau pengertian positif sendiri itu sampai di tingkat mana itu kalau positif itu berarti secara laboratorium kita bisa buktikan dia orang itu mengandung virus bahkan kalaupun dia tidak sakit walaupun tidak sakit ya jadi tidak bergejala dia bisa mengandung virus misalnya baru aja kontak atau virusnya belum belum sempat berkembang biak selalu terlalu banyak kalau diambil dari tenggorokanya atau nasofaring bagian belakang hidung itu kita bisa temukan virusnya walaupun kita tahu bahwa kalau dia belum bergejala virus yang bisa disebarkan itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang sudah bergejala karena kalau sudah bergejala berarti virusnya sudah masuk ke dalam selnya dan sudah berkembang biak jadi kalau misalnya masuk 10 nempel dia akan nyebar 10 juga tapi kalau 10 itu sudah berkembang biak dalam sel mungkin sudah menjadi ratusan atau ribuan jadi kalau dia menyebarkan pasti akan lebih lebih banyak ke virusnya nah dengan penjelasan yang ternyata apa namanya cukup detail seperti itu saya jadi malah bertanya-tanya kemampuan kita untuk mendeteksi yang benar-benar seperti itu bagaimana sebenarnya karena kan nah itu itu kayak benar juga kan itu jadi ngeri sendiri ya itu jadi gimana jadi kalau sekarang datanya katakanlah itu 4 sudah ada 4 yang positif kemudian ada 11 kalau tidak salah yang terduga begitu suspek apakah data ini bisa kita kemudian oh kecil ke Indonesia cuma 4 karena kan ini dengan penjelasan yang tadi artinya bisa cukup banyak orang yang terpapar ini bukan dalam kondisi dalam artian untuk membuat panik tapi mencari informasi yang benar-benar detil begitu yang benar-benar indikasi pulih itu apa nah iya betulnya ini yang saya kira masyarakat juga mesti memahami di satu sisi bagaimana pentingnya tapi di sisi lain juga tidak perlu terlalu panik karena kalau kita lihat tadi sebagian besar yang terpapar itu tidak tertular yang tertular tidak semuanya sakit jadi kita bisa melihat saya kira videonya Pak Jokowi yang terakhir itu itu sudah menunjukkan orang yang tertular punya kesempatan sembuh 94% ya artinya di atas 90% itu penting dicermati oleh masyarakat ya artinya tidak semua akan menjadi kasus-kasus berat kan nah itu itu saya kira perlu dikomunisikan karena itu evidence-based itu Pak jadi kesempatan sembuh bukan bukan berarti yang sembuh itu sekarang 94% yang sembuh itu sekarang kan sekitar 50% sekitar 50 ribuan tapi maksudnya kesempatan untuk sembuh itu 90% nah tapi di sisi lain kita mesti melihat satu orang yang mengandung virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini punya potensi bisa menularkan kepada 2 sampai 4 orang orang lainnya dalam satu satu siklus namanya jadi satu bisa menularkan 4 katakan sampai 4 jadi satu siklus satu menularkan ke 4 4 menularkan ke 4 lagi kan masing-masing jadi 16 nah ya jadi 16 ditambah yang 4 sebelumnya jadi 20 20 siklus berikutnya 20 menjadi 80 plus yang 20 sebelumnya jadi 100 ya 100 menjadi 400 ya makanya WHO mengingatkan kepada DKI Anda mesti menyiapkan diri mesti mengantisipasi bisa-bisa dalam seminggu peningkatan kasus bisa jadi 1000 satu bulan jadi 10.000 kalau kita mengikuti itu secara di atas kertas kan ya kalau 1 jadi 4 badan 100 nya tetapi kembali ke yang tadi saya sebutkan tidak semua yang tertular itu bisa sakit ya dan yang sakit tidak tidak berat ini yang kita kita cermati di China sekarang walaupun China itu dianggap sebagai negara epicenter ya yang pasien begitu tinggi tapi sekarang jumlah orang yang bukan jumlah orang yang didianosis positif mulai menurun gitu ya itu nah itu diakibatkan karena antara lain mereka dalam populasi itu sudah memiliki kekebalan terkait dengan hal ini nih Pak Ali mungkin bisa dijelaskan juga jadi begini kok karena kalau boleh lihat ke belakang sedikit ya Bang Ali ya ketika Indonesia berkukuh bahwa tidak ada virus corona masuk Indonesia terutama covid-19 maksudnya ya tidak masuk Indonesia sampai di hari minggu-minggu lalu itu pernyataan atau hari Sabtu sebelumnya begitu ya pernyataan dari Menteri Kesehatan tidak ada baru kemudian di hari Senin ya Presiden mengumumkan itu ada kritik dari masyarakat begitu perasaan kok jadi agak kurang bisa dipercaya begitu ya nah ke depan terkait dengan evaluasi ke depan itu evaluasi ke belakang evaluasi ke depan apakah pemerintah nanti akan lebih cenderung enggak dua kok oh baru empat padahal sebenarnya kemungkinannya bisa banyak sebenarnya ini yang terpapar atau bukan terinfeksi corona walaupun memang kemudian sebenarnya bukan berarti kemudian menjadi kasus yang berat nah ini kalau boleh saya langsung nanya ini Bang pemerintah cenderung mau membuka itu ada banyak enggak masalah tapi pemahaman bahwa ini tidak menjadi kasus berat menjadi penyeimbangnya ataukah lebih menutup kalau yang udah berat aja yang diumumkan karena ini lebih pada keterbukaan publik ini Bang pertanyaannya Bang Indra ini dengar baik-baik ya kenapa kita begitu yakin karena pada waktu penanganan terhadap Natuna itu kan sangat rapi dan berhasil berkali-kali kita tahu bahwa dalam protokol WHO itu kan kalau ada satu negara yang ada wabah sebutlah seperti Wuhan atau Hubei di Cina itu dalam protokol WHO gak boleh ada orang yang meninggalkan negara itu dia bisa keluar kecuali dia mendapatkan clearance dari otoritas kesehatan negara itu itu sebabnya kenapa berkali-kali kita mengatakan bahwa mereka-mereka saudara-saudara kita kawan-kawan kita anak-anak kita yang ada di Natuna kemarin itu adalah orang yang sehat lahir batin saya kemarin di salah satu siaran TV saya bilang sehat lahir batin diprotes diprotes tapi maksud saya itu mereka ini sehat lahir fisik pikiran dan semua baik kenapa? karena mereka telah mendapatkan clearance dari otoritas kesehatan China itu juga yang sekarang terjadi di Pulau Sebaru 1 karena itulah maka ada observasi yang di atur di dalam dan itu kita sudah kita ratifikasi itu 2004 Oktober tanggal 18 Oktober saya membuka dokumen tanggal 18 Oktober 2004 saya DPR RI Ketua POKJA Luar Negeri waktu itu kami sudah meratifikasi itu dan itu sebabnya maka mereka yang ada di Pulau Sebaru 1 itu adalah orang-orang yang sehat tetapi ini adalah ketentuan internasional dari WHO maka dia harus diobservasi menjawab pertanyaan Bang Indra itu dua hal yang pertama adalah kan tidak semua masyarakat itu punya kesadaran kalau dia batuk kalau dia flu kemudian dia punya kesadaran dia paling dia minum mungkin obat-obat di pinggir-pinggir jalan 1500 3500 dia minum dia sudah rasa tenang sudah pulang tidur kita tidak tahu kalau dengar penjelasan profesor tadi tidak mustahil loh karena itulah maka betul negara hadir betul pemerintah hadir dari akses kelembagaan maupun anggaran pendapatan belanja negara maupun alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara tetapi peran serta masyarakat tanggung jawab juga itu untuk mengabarkan kepada pusat-pusat pelayanan kesehatan ke rumah sakit itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja besar kita seperti ini termasuk diantaranya adalah tentu peran yang luar biasa bagi media yang kita maksudkan ini adalah tentu media mainstream syukur-syukur saya berkali-kali bilang syukur-syukur ya Allah ya Rabbi kalau ada informasi-informasi yang original dari media mainstream kemudian disebarkan di medsos Alhamdulillah yang jadi persoalan bagi kita itu kalau media sosial itu kemudian orang menyebarkan berita-berita yang hoax berita yang bisa mempengaruhi dan membuat panik bagi seluruh masyarakat nah poin inilah yang saya kira menjadi tanggung jawab kami kemarin juga Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jangan berhenti teruslah mengabarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah ada dan negara siap untuk terus mengurus dan melayani seperti itu Bang Ali tapi terkait dengan itu pelurusan informasi agar tidak terkesan ini menjadi simplifikasi dengan hal-hal yang tadi disampaikan Prof Amin itu menurut saya memang banyak hal yang ini tidak 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 sekecil itu penyebarannya sangat mudah sekali tapi yang kita dapat selama ini dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan seolah ini menjadi hal yang sangat biasa saja nah ini yang menjadi keraguan itu tadi nah ini yang kemudian juga dikritik oleh beberapa apa namanya politisi yang beroposisi begitu ini hanya terkesan sebagai sebuah pencitraan saja dan lain sebagainya tidak heran kemudian di daerah juga meniru seperti itu iya iya tidak apa-apa memang kalau ini ditarik ke dalam dunia politik udahlah pasti berantakan saya hidup dan besar dalam dunia politik praktis jadi saya tahulah tapi menurut saya dan berkali-kali juga Bapak Presiden mengatakan bahwa janganlah ada orang yang menggunakan isu ini untuk mengenaikan mengupgrade dia punya pencitraan tidak ada orang yang bekerja disini untuk membuat pencitraannya orang ini masalah adalah masalah kita bangsa kita dalam ancaman seperti ini dan karena itu tidak boleh kita kayak Presiden bilang bahwa kita tidak pernah main-main karena kita tidak pernah menyangka makanya tadi kayak Bang Indra bilang atau penjelasan dari yang amat terpelajar Profesor Amin juga tadi bilang kita amit-amit ya na'uzubillah min zalik mudah-mudahan cukupin empat orang ini saja tetapi bagi pemerintah dan negara tentu harus mempersiapkan dan itu kami bekerja pemerintah bekerja baik dari Departemen Kesehatan kemudian Departemen Luar Negeri di bandara tadi disinggung oleh Bang Saragi di bandara itu kan ada pemerintah disana kita tahu ada custom dari Departemen Keuangan ada biaya cukai disana ada imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ada lagi karantina Departemen Pertanian ada KKP disana kantor kesehatan pelabuhan udara jadi pintu-pintu ini juga semua dilakukan oleh pemerintah karena kita harus berikhtiar waspada sekeras-kerasnya dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan empat orang ini saja yang positif diberitakan atau kemungkinan-kemungkinan akan datang yang lain-lain harus kita siap terhadap segala kemungkinan baik Pak Alam Syah sejauh ini kira-kira dengan penjelasan yang tadi dari Prof Amin dan ini menjadi pintu masuk yang baik sebenarnya untuk kemudian kita bisa memahami lebih konkret memahami lebih rinci terkait dengan Corona Virus ini terutama COVID-19 terutama yang dibicarakan nah kalau dari apa namanya yang sudah ditangani oleh pemerintah sejauh ini dengan pengukuran suhu tubuh dan lain sebagainya apakah cukup sampai disitu karena ternyata tidak semudah itu tidak sesederhana itu begitu iya ada dua hal ya satu mengelola persepsi di publik tadi bahwa setelah kita patahkan tentang panikan itu tentunya informasi sebenarnya yang dibilang oleh Prof Amin tadi perlu disampaikan publik tahu tapi juga diimbangi dengan bahwa itu bisa diatasi bisa dikasih contoh contoh seperti Vietnam yang kemudian sembuh itu harus kita expose jangan cuma Iran yang kemudian lagi lagi panik begitu terus kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah daerah juga harus melakukan hal yang sama jadi harus sinkron dia nah saya pesan khusus untuk semua dari ombudsman ini tidak semua arena boleh kita jadikan arena politik ini pantang ini ya satu bencana alam jangan jangan pakai itu sebagai pendekatan politik kedua ketika ada wabah seperti ini jangan jangan gunakan sebagai arena politik ini kita jadi bangsa yang tidak beradab jadi lakukan komunikasi betul-betul apa adanya dan kemudian lupakan dulu rivalitas politik ya kita harus jepang tidak akan pernah bisa cepat selesai dari bencana tsunami dan bencana nuklirnya itu kalau dilakuin seperti kita jadi kita harus bisa juga seperti itu bukan berarti kita tidak bisa nah itu satu kami punya pengalaman buruk kita dorong di daerah kepala perwakilan kita turun bahkan semua dinas kita ajak kalau perlu simulasi lebih dulu sudah dilakukan simulasi penanganan pasien terkena coronavirus di salah satu rumah sakit apa yang terjadi videonya dimutilasi dan kemudian diviralkan seolah-olah ada yang meninggal jadi menurut saya juga etika seperti ini juga mulai harus kita ingatkan janganlah bermain-main di arena yang sifatnya sangat besar aspek kemanusiaannya itu satu yang kedua saya tetap menyatakan sampaikan apa adanya dari pemerintah jadi jangan kemudian direduksi seperti kemarin ketika ada dua orang ya sampaikan dua orang dan kemudian satu lagi Bang Ali di pemerintah daerah juga hati-hati dengan mengelola data pribadi itu kemarin di Depok sempat terjadi sampai pasien dilihat identitasnya itu tidak boleh itu juga penting dan kementerian Kominfo yang meliding jadi leading sektor untuk masalah informasi publik dan informasi pribadi seperti ini harus sering juga mengingatkan hormati privacy pasien itu itu akan memperburuk situasi yang terakhir ini mungkin agak panjang ini pelajaran bagi kita kita agak kurang serius membangun yang namanya sovereign wealth fund dana yang dikumpulkan untuk hal-hal seperti ini bencana kemudian serangan wabah dan menjamin masa depan China dalam 16 tahun bisa mengumpulkan hampir 900 miliar dolar yang diambil sekian persen dari sumber daya alam yang dieksploitasi dari hutan dan dari aspek-aspek eksploitasi lain yang memang mereka peruntukkan untuk mengantisipasi apabila ada bencana alam dan ada hal-hal yang krusial seperti ini untuk juga menjamin masa depan dari bangsanya Indonesia punya lembaga-lembaga seperti ini tapi mini ada di bawah kementerian keuangan dan terlalu banyak dia bisa bangun hanya dalam sekian hari satu rumah sakit karena dananya cukup kita menangani bencana di palu saja sampai hari ini orang masih tinggal dihuntara kemudian sementara nah ke depan menurut saya ini pelajaran ketika ekonomi nanti mulai pulih maka sisihkan sebagian dari nilai tambah ekonomi kita itu untuk menjadi dana kalau kita istilahnya mungkin semacam dana abadi yang hanya bisa dikeluarkan apabila presiden tanda tangan seperti di China juga perdana menteri dan presiden tanda tangan baru keluar dan kemudian bangun rumah sakit dengan cepat jumlahnya 900 miliar itu hampir 12 triliun kita tidak ada ya pengelolaan seperti itu kita tidak ada pengelolaan seperti itu kita tidak ada yang spesifik ada kecil-kecil jadi ada sekian banyak ada dana-dana di kementerian keuangan nah mungkin ini PR dari kementerian keuangan untuk mengkonsolidasi Pak Jokowi pulang dari Emirat Arab kalau tidak salah sempat melontarkan ide itu jadi menurut saya sambil kita mengatasi ini pelan-pelan kita sudah mulai mengelola dana seperti itu yang ke depan itu bisa kita gunakan apabila terjadi hal-hal semacam ini dan kita bisa melakukannya dengan cepat apakah orang Indonesia mampu? mampu itu rumah sakit di Wuhan itu arsitek anak malang jadi dari kapasitas kita kita bisa tapi resource itu memang harus kita tabung ke depan ini saya agak bicara ke depannya dulu terima kasih oke mungkin mau ditanggapi dulu Bang Ali atau saya langsung ke Pak Pro Hamid Bang Ali dulu ditanggapi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa memang anggaran pendapatan belanja negara alokasi anggaran pendapatan belanja negara itu prosentasenya dari alokasi anggaran itu memang negara menyiapkan seperti kemarin di alokasi anggarannya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena itu kemarin kayak di Wuhan kayak di Natuna itu memang ditangani langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemudian di Departemen Keuangan itu memang ada alokasi dana yang memang disiapkan dalam rangka menghadapi masalah-masalah atau bencana-bencana wabah seperti Corona maupun bencana alam persoalannya benar tadi kata Bang Saragi bahwa tidak sebesar apa yang kita membayangkan terkait dengan bencana alam yang luar biasa kayak palu kemudian seperti tapi kalau untuk Corona ini kemarin Bapak Presiden menyampaikan kami diundang kemudian ada rapat terbatas dan beliau menyampaikan bahwa tadi saya katakan ada akses kelembagaan yang disiapkan oleh negara demikian halnya juga dengan anggaran yang disiapkan oleh negara dalam menghadapi virus Corona ini sementara itu sudah ada ya oke baik sekarang saya ke Prof. Amin ya Prof. Amin kita agak lihat sedikit langkah yang lain dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi juga berbicara tentang bagaimana akan membangun rumah sakit khusus wabah terutama terkait Corona ini di Pulau Galang dari sisi tingkat kedaruratan dan lain sebagainya seperti apa sih perlunya kita membangun rumah sakit ini di Pulau Galang terima kasih jadi seperti tadi yang saya sampaikan ada satu peringatan dari WHO representatif Indonesia yang di Jakarta mereka hanya mengingatkan saja salah kemungkinannya artinya yang harus diantisipasi bahwa kita akan kalau semuanya memang sesuai dengan skenario nya si virus kita harus mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang mungkin sampai seribu sampai sepuluh ribu dan sebagainya walaupun itu tidak tidak selalu terjadi karena namanya prediksi itu tidak bukan dogma prediksi itu kan baru ramalan sama seperti prediksinya peneliti di Harvard itu kan kita katanya harusnya sudah ada sepuluh dan sebagainya kita tapi itu baik untuk dipakai untuk mengantisipasi kebijakan tentu kalau kita mengikuti prediksinya WHO katakanlah tidak usah sampai seluruh seribu saja pertanyaan mau ditaruh di mana itu pasti saya ingin tahu juga kalau dari sisi etika menurut dari sisi etika kedokteran apakah prediksi-prediksi semacam itu layak untuk dipublish oleh otoritas ya sebetulnya prediksi itu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kebijakan apa yang harus diambil nah ya kebijakan dan prediksi itu dilakukan oleh biasanya oleh lembaga-lembaga pendidikan jadi universiti yang memang punya keahlian untuk membuat jadi prediksi tidak tidak segedar ramalan biasa tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang ada nah itu itu boleh jadi secara akademis dibenarkan dan itu dibutuhkan memang untuk mengukur seberapa kesiapan sih yang yang diperlukan apalagi kalau kalau ini kemudian sudah dianggap sebagai bencana kan sudah disempatkan bahwa ini bukan bukan KLB bukan kejadian luar biasa tetapi ini adalah bencana dan sudah di tangan juga adalah BNPB dan ini masuk bencana non-alam yang biasa gempa bumi kan kita itu bencana alam ini bencana non-non-alam nah jadi terdekat dengan bencana seperti biasanya inti pendekatannya mitigasinya adalah satu kita mesti tahu masalahnya apa dan seberapa besar masalahnya tadi dikaitkan dengan itu apakah hanya dua seperti sekarang atau empat ataukah memang yang magnitudenya akan mencapai seribu dan itu apa yang dilakukan kalau memang terjadi seperti itu karena sekali lagi kita melihat kapasitas rumah sakit sekarang walaupun kita sudah punya rumah sakit suliantisaroso RSPAD di persahabatan itu jumlahnya hanya mungkin 20 atau 30 bed 10 yang di suliantisaroso hanya 10 informasi 10 yang bikin panik nanti ya pokoknya jumlahnya relatif kecil jadi tentu bisa dimobilisasi rumah sakit yang lain tetapi pasti tidak setinggi standarnya seperti di suliantisaroso nah berdasarkan prediksi itu atau antisipasi itu kemudian pemerintah presiden menggagas dibentuknya satu rumah sakit khusus untuk menangani kasus-kasus saya tidak bicarakan lokasi mau dimana tapi intinya adalah kita mesti menyiapkan fasilitas untuk menangani kasus-kasus dalam jumlah besar yang pertama tentu kita bisa memobilisasi yang sudah ada kalau memang itu sudah siap tinggal di identifikasi rumah sakit mana saja di Jakarta yang terjadi walaupun kita mesti ingat yang kemungkinan lonjakan kasus tidak hanya di Jakarta sekarang memang kasus pertama di Jakarta tapi mungkin di daerah lain kita mesti antisipasi tadi saya sudah sebutkan kita mesti tahu magnitude-nya dari permasalahan yang ada dan yang kedua kita harus meminimalisasi damage kerusakan artinya tadi sudah saya singgung kita harus meminimalisasi jumlah itu jadi kalau saat ini kita punya empat kasus kemudian ada orang lain bilang akan menjadi seribu nah kita jangan diam-diam aja artinya kita tunggu aja sampai seribu nah kita mesti kalau bisa yaudah kita konten kasusnya kita batasi supaya tidak kemana-mana jadi maksudnya disampaikan ke publik juga misalnya ada kemungkinan seribu itu sebaiknya tidak tidak perlu sampai ke sana itu hanya untuk otoritas saja supaya kita siap tapi jangan kemudian masih akan ditakut-takuti bulan depan jadi 10 ribu itu mohon teman-teman dari media juga begitu harus lebih lebih bijak untuk menyampaikan berita-berita yang 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 tidak artinya bisa membuat panik kemudian step berikutnya adalah kita harus mencegah supaya tidak terulang ya itu itu juga menjadi jadi strategi itu harus harus muncul dari sekarang bahkan sebetulnya hari harusnya sih dari awal-awal tapi oke lah kita sekarang sudah sudah faktanya kita sudah punya 4 kasus nah kita harus berupaya untuk itu tidak menyebar dan damagenya juga tidak tidak tambah berat dan kita harus berupaya keras jangan sampai itu nambah jadi 6 dan seterusnya ya karena begitu begitu dia mulai tumbuh nanti tumbuhnya tidak linear tapi logaritmik nanti nanti rupanya dan itu mungkin penanganannya menjadi lebih lebih sulit jadi penanganan dini ini menjadi sangat penting jadi deteksi deteksi dini dan problem treatment ya artinya penanganan segera itu menjadi menjadi kunci memberitakan tidak membuat panik bukan berarti menyembunyikan fakta kan ya Bang Ali ya saya kira pasti Bang Ali pasti setuju dong disitu ya tidak membuat panik bukan berarti menyembunyikan fakta nah tapi sekarang kita mau bertanya begini Bang terkait wacana atau bukan wacana bahkan rencana yang sudah ditarget harus sebulan selesai nih rumah sakit khusus wabah ini rencananya infonya begitu di pulau galang ini sebenarnya mekanisme kayak apa sih nanti karena orang jadi bertanya juga begini sebenarnya benar juga bro ketika akan disiapkan rumah sakit lo yang sekarang apa gak siap apakah akan ada banyak nantinya orang apakah memang sekarang sudah banyak sebenarnya yang terjangkit virus ini 123-321 saya Ali Mukhtar Ngebalin itu memang Departemen Kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan 129 tahun 2008 terkait untuk mempersiapkan sejumlah rumah sakit rumah sakit yang dimungkinkan bisa mengantisipasi kalau-kalau ada kemungkinan wabah seperti corona hari ini karena itu maka di seluruh Indonesia itu ada sekitar 132 132 ya saya dikirimi langsung oleh Pak Terawan dan ada beberapa lagi tambahan yang lain tentu saja dalam waktu yang sangat singkat ini ada beberapa rumah sakit yang memang disiapkan fasilitas-fasilitas yang memenuhi standar untuk bisa memberikan pelayanan terkait dengan setiap warga negara Indonesia atau masyarakat yang kemungkinan pemimpinan apakah perlu dirawat apakah perlu dicegah apakah perlu diobservasi terkait dengan mereka ah terkait dengan Pulau Galang ini memang pekan lalu sudah dibicarakan saya dengar hari Rabu besok juga akan dirataskan Rabu ya kalau hari ini Ahad Senin Selasa Rabu berarti tiga hari lagi dirataskan untuk dilaksanakan Bang Indra saya mau kasih tahu sama Antum bahwa negara sebesar Republik ini jangankan satu bulan Bapak Insya Allah sampai dua tiga minggu itu bisa dilakukan oleh negara kenapa? karena ketika kita menghadapi situasi begini kemudian saya tahu betul beberapa hal saya beberapa kali mendampingi Bapak Presiden ke Papua itu tinggal menunjuk saja jalan itu dan Pak Basuki bekerja dari rumah dengan pakaian itu sampai tidur di Papua dalam hitungan minggu orang bisa menyelesaikan jadi kalau umpama seperti yang sekarang kita hadapi corona ini saya ingin mengatakan atas nama pemerintah nih resmi nih pernyataanku ini ya bahwa pemerintah siap melakukan itu dengan tinggal kita tunggu hari Rabu hari Rabu itu akan memberikan kejelasan kepastian terhadap apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk tempat salah satu yang diinginkan itu adalah di Pulau Galang itu dan insyaallah negara memberikan jaminan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh ya nanti yang saya tanyakan lebih pada mekanismenya akan seperti rumah sakit galang ini karena kalau kemudian dibentuk ketika wabah ini ada kemudian sudah naik menjadi 4 orang positif lalu kemudian ada informasi segera dibentuk dan akan dalam waktu dekat lebih cepat rumah sakit khusus virus ini artinya kan kondisinya berarti darurat bukan hanya sekedar apa dan lain sebagainya tentu yang begini yang mengerti tentang kan begini ada skema dan ada struktur yang memang diatur bagi protokol WHO terkait dengan hospital yang terkait dengan penanganan wabah seperti ini yang ngerti itu tentu teman-teman dari kantor Departemen Kesehatan Bapak yang amat terpelajar Pak Amin pasti tahu ini kita harus hormat sekali orang pintar sekali guru ini pasti tahu tinggal tinggal dikasih tahu tentang karena itu makanya kami berkomunikasi kemarin juga dengan Pak Basuki pada waktu di kantor staf presiden yang penting skemanya tempatnya bagaimana kemudian ada keputusan presiden terhadapkan kita punya pulau ini kan banyak sekali salah satu yang ditunjuk itu adalah pulau Galang kalau-kalau Allah menghendaki baik di situ tempatnya tinggal dengan skema yang ada kemudian postur yang ada dengan protokol bangunan yang ditetapkan oleh WHO kemudian sarana prasarana negara akan lakukan itu dan itu saya bukan berarti memang akan dalam waktu dekat ada diperkirakan ada lonjakan apa namanya Alhamdulillah Amin Zalih jangan kan begini bertanya jangan-jangan sudah ada datanya ternyata cukup banyak sehingga memerlukan satu tempat khusus begitu tidak juga tidak juga karena begini ini penting supaya jangan nanti salah media kutip jangan sampai salah kutip bagi kita situasi seperti hari ini untuk negara kita bukan ada bahwa nanti ada atau tidak tapi bagi kewajiban negara dan pemerintah perintah Undang-Undang Dasar 1945 ini harus segera disiapkan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu kita doakan Na'udzubillah Amin Zalih tidak boleh terjadi mudah-mudahan kesian dan kewajiban kita semua ini untuk mensosialisasikan dan sekaligus kepada masyarakat juga itu punya tanggung jawab untuk bisa berjaga-jaga diri kalau ada batuk ada flu yang agak lain-lain cepat lari kasih tahu layanan-layanan kesehatan masyarakat disiapkan oleh negara jadi maksudnya deteksi apa tadi Pak kemudian lapor ya terakhir ya to detect to prevent and preventive oke baik nah sekarang kita masuk di kesimpulan ya dimulai dari Pak Alam saya terlebih dahulu terkait penanganan corona sampai ke depannya Pak agar sesuai dengan tema kita ini tidak ada lagi yang panik tidak lagi gimmick kalaupun ada yang kemudian berusaha untuk melakukan apa namanya penimbunan masker hand sanitizer dan lain sebagainya tidak pendekatan pidana tapi seperti apa agar ada efek jeranya baik pertama ya pertama saya kira kita harus melanjutkan ya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah satu berkaitan dengan komunikasi maka protokol komunikasi yang sudah ada itu harus dipertahankan jangan kendor ya dan itu harus terus dijadikan cara untuk secara berkala sesuai dengan perkembangan disampaikan ke masyarakat informasi dan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan misalnya tadi seperti pembangunan rumah sakit itu juga bisa disampaikan ke publik tujuannya apa bukan karena akan ada perluasan iya tapi berkembang kita butuh rumah sakit seperti itu itu yang harus disampaikan kemudian yang kedua rumah sakit bukan cuma yang di Pulau Galang tentunya rumah sakit yang 132 tadi juga harus dicek kesiapannya dan Bang Ali ini masuk minggu yang kelima Ombudsman akan turun kembali melihat mencek untuk standar dari rumah sakit yang ada di perwakilan-perwakilan kita nanti apakah memang sesuai dan kemarin kita lihat sudah mulai ada persiapan tapi dulu belum semua memenuhi dan sekarang saya yakin semua sudah berusaha untuk menyiapkan potong sedikit mana tahu nanti ini Ombudsman pas punya acara kemana-kemana kalau bisa kami juga dikabarkan supaya begini begitu ditemukan di lapangan kami juga dikasih tahu dari kantor presiden supaya langsung kita bergerak ini agak cepat tidak boleh lambat-lambat ini barang ya alhamdulillah rupiah mencek cross-check mantap jadi saya sampaikan itu sekarang Bang Ali mohon maaf saya juga harus ngomong apa adanya para menteri jangan bertelinga tipis juga ketika nanti Ombudsman publikasi kalau kita sampaikan dan seperti biasa biasanya kami juga sampaikan iya saya punya pengalaman beberapa kali tapi tidak perlu kita sebut mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar dan berubah pikiran saya jamin saya akan kasih tahu untuk topik yang berbeda untuk topik yang berbeda saya kurang-terima kalau untuk topik ini ada yang begitu pasti sudah saya kasih tahu tapi untuk topik yang berbeda nah kemudian yang ketiga adalah kita tetap harus mencermati titik-titik masuk walaupun sudah ada persiapan kalau memang kurang personil ya mungkin ditambah terutama di kantor kesehatan pelabuhan karena di situ tempat melakukan bukan hanya bandara kita jangan lupa bahwa banyak sekali tempat orang juga datang lewat pelabuhan laut itu juga bisa terjadi kemudian daerah-daerah perbatasan nah tentunya memang tidak semua harus dilengkapi dengan cara yang sophisticated seperti di bandara Soekarnoata yang standar minimumnya bang di wilayah-wilayah itu standar minimumnya itu yang harus dipati kalau punya termoskener yang tradisional ya tradisional dulu gitu ya kemudian perbaiki kartu kewaspadaan jangan cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saran saya kalau bisa ini agak teknis dan terakhir Bapak dan Ibu ada dua himbawan saya satu untuk teman-teman media dan para politisi tolong jangan politisir kasus seperti ini persoalan seperti ini kita ya malu kalau untuk menghadapi corona kita bertengkar gitu ya itu kurang kurang baik menghadapi banjir kita bertengkar gitu itu juga kurang baik ada etikanya dan terakhir untuk pemerintah percayalah bahwa ini bukan suatu yang ditangani dan selesai ke depan akan muncul hal-hal serupa bahkan mungkin berkembang maka apa yang kita investasikan sekarang ini harus kita jaga supaya ke depan juga dia makin lengkap makin lengkap bukan berarti kita menakut-nakuti akan banyak bencana semacam ini tapi kita harus selalu waspada dan untuk itu saran saya Bang Ali percepat gagasan untuk membuat sovereign wealth fund institution itu supaya kita juga memiliki dana yang cukup ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sovereign wealth fund ya oke baik terima kasih Pak Alamsa sekarang saya minta kesimpulan dari Prof. Amin Subandrio dengan catatan terkait dengan corona ini COVID-19 ini seperti apa kemudian yang paling tepat agar kita mengelola informasi kemudian pemahaman informasi kepada masyarakat juga mungkin juga mungkin catatan singkat yang Prof. Amin juga tahu mungkin dari 132 rumah sakit yang disediakan atau yang di stand-bykan begitu ya oleh pemerintah apakah sudah sejauh ini cukup mumpuni dan sebagainya silakan Pak ya baik jadi sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan 100 rumah sakit sebelum ini kan ini belajar pengalaman dari flu burung yang lalu kira-kira 15 tahun yang lalu kemudian disiapkanlah sudah rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia sebetulnya sistem di Indonesia sudah disiapkan kita punya 4 ribu lebih puskesmas kan itu itu menjadi menjadi pintu-pintu utama untuk mendeteksi kalau ada kasus-kasus di daerah-daerah terpencil itu yang tadi sebetulnya saya saya singgung mengenai reporting jadi kalau misalnya puskesmas itu kita ibaratkan misalnya ya di kulit kita ini yang paling pinggir kan kalau kita kaki kita menginjak aku misalnya kan yang sakit itu kan mula-mula emang di jarinya tapi kemudian gak lama kemudian misalnya nah di di apa kelenjar getah beningnya mulai membengkak dan sebagainya nah itu jadi sistem reporting itu harus berjalan dengan cepat seperti refleks gitu supaya penanganannya juga lebih baik tentu untuk bisa melakukan deteksi itu ya harus dilengkapi setidaknya staffnya harus di diberitahu kalau mereka tidak bisa menangani tentu harus di kapan harus dirujuk dan sebagainya jadi sistem sistem rujukan sistem reporting itu perlu ditingkatkan pasti sistemnya sudah ada di KempGES hanya itu yang harus diperkuat di daerah betul di daerah yang yang rawan nah kemudian juga saya ingin mengusulkan supaya rumah sakit-rumah sakit swasta itu dilibatkan Pak kenapa karena banyak orang-orang yang masuk ke Indonesia itu atau yang pulang dari luar negeri mereka yang menengah ke atas yang menengah ke atas kelas sosial menengah ke atas maksudnya dan mereka kalau merasa sakit atau mau konsultasi pasti ke rumah sakit swasta nah sedangkan rumah sakit swasta itu kalau misalnya menemukan kasus yang dicurigai mereka harus berjinjang tanya dulu ke Dinas Kesehatan misalnya ini ada kasus seperti ini gimana statusnya nanti Dinas Kesehatan mereview oh ini tidak apa-apa rawat saya sendiri gitu ya tapi seringkali ada ada perbedaan pendapat antara para klinisi dengan Dinas Kesehatan sehingga itu menimbulkan delay kemudian pemeriksaannya hanya di satu tempat saja harus dikirim dulu ke misalnya ke Sulianti Saroso dan sebagainya tapi kalau misalnya rumah sakit swasta diberi wawenang tentu yang rumah sakit swasta yang yang punya fasilitas yang artinya memang sudah akredited dan sebagainya nah mereka bisa membantu kita untuk early detection nah tentunya harus diregulasi kalau misalnya positif mereka gak boleh ngumumin dulu harus cepat memberitahu kepada KMKS misalnya setelah diverifikasi validasi dan dipastikan bahwa itu betul positif baru diumumkan supaya supaya tidak tidak muncul dari mana-mana informasinya silahkan Pak kalau harus rumah sakit swasta nih umpama kalau harus diberikan kewenangan apa kewenangan apa namanya itu kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ya untuk melakukan pemeriksaan ini karena sekarang kan kalau ada kasus seperti itu harus dirujuk dirujuk dulu tahapan ya oke dan itu kita bisa bayangkan delay-nya itu bisa sampai 2-3 hari padahal sebagai rumah sakit bukan bukan sebagian rujukan justru mereka yang menerima pasien yang pertama kali ya nah mereka harus memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien nah jadi kalau kalau mungkin bukan diagnosis final ya artinya mereka sudah mendeteksi ada screening kan nah ini ada kecurigaan kuat ke arah sana nah mereka tempatkan pasien itu di ruang isolasi kalau mereka punya atau segera dirujuk ya betul nah karena kalau delay-nya satu hari saja kita bisa bayangkan pasien itu sudah kontak dengan beberapa orang ya itu yang ya juga merupakan salah satu simpul untuk mencegah jangan sampai terjadi penambahan kasus-kasus yang tidak perlu satu lagi sebetulnya mengenai informasi saya saya sangat mendapat tadi Bang Ali sudah menyampaikan dengan baik bahwa sebaiknya informasi itu datang dari kita pemerintah tentu kita juga harus cukup transparan menjelaskan semua yang ada sehingga tidak di tidak di banjiri justru dengan medsos yang tidak terkendali yang ada sekarang kan sebenarnya bukan bukan pandemik tapi sebenarnya infodemik nih sebetulnya infodemik justru ya infodemik yang menyebar lebih cepat itu justru informasi yang tidak tidak resmi yang seringkali sebagian besar tidak tidak benar tapi sepertinya benar ini justru berbahaya karena masyarakat begitu melihat dikasih judul ini dari siapa gitu misalnya dari pemerintah atau dari badan-badan tertentu mereka langsung percaya benar isinya bisa menyesatkan saya kira itu yang perlu kita perhatikan terima kasih Prof Amin mungkin penutup dari Bang Ali terakhir catatannya Bang Ali pelibatan rumah sakit swasta untuk menjaga ini sampai dengan soal apa yang disebutkan oleh Pak Alam Syah tadi begitu ya soal jangan ada menteri kuping tipis nanti kalau dikit saya janji habis acara ini saya akan telepon dokter Terawan untuk hari Senin atau Selasa kita harus ketemu di kantor staf presiden terkait usulan Prof. Amin tadi yang kedua kemarin pada waktu Bapak Presiden mengundang kami semua tim komunikasi istana yang paling pertama beliau sampaikan itu adalah ketika kita mendapatkan kepastian setelah setelah pemangku ke pemerintah kesehatan menyatakan terhadap kalau ada yang ditemukan seperti kemarin dua maka informasi ini harus transparan terbuka selebar-lebarnya dan jangan pernah ada orang tutup-tutupi kepada kami semua dikasih tahu apa yang mau saya katakan disitu itu artinya bahwa Bapak Presiden dengan sangat-sangat sungguh-sungguh ingin mengatakan bahwa tidak ada sedikitpun niat negara atau pemerintah untuk menutupi masalah ini karena ini adalah masalah kita masalah bangsa masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia dengan begitu maka virus corona yang kita bicarakan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita semua baik opinion leader pemuka pendapat media tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik Protestan Hindu, Buddha, Islam Kiai, Habib segala macamnya semua harus punya tanggung jawab yang sama untuk terus mensosialisasikan karena kita punya masalah ini adalah masalah yang paling besar satu yang saya ingin kasih tahu kepada Abang Saragi sejak seminggu yang lalu kita sudah membuat protokol tentang penanganan COVID-19 di pintu masuk wilayah Indonesia di bandara di pelabuhan dan lain-lain semua ini sekitar 18 halaman kami telah menyiapkan ini dan sekarang terus kami melakukan sosialisasi dan sebagai orang bandara ya kalau di di luar itu kan adalah ada angkasa pura 1 angkasa pura 2 kemudian ada unit pelaksana bandar udara sungguh-sungguh tangan pemerintah sampai di sana untuk menjaga semua itu terkait dengan kekhawatiran kita terhadap ancaman yang lebih besar terhadap virus COVID-19 di negeri kita ini terima kasih baik terima kasih Pak Ali Mukhtar Ngabalin Pak Alam Syah Saragi dan juga Prof Amin Subantrio telah bergabung dalam diskusi crosscheck minggu pagi ini saya Indra Molana undur diri juga mengucapkan terima kasih kepada Abnormal Coffee Rooster dan Ivan Gunawan Makeup atas nama seluruh teman-teman yang bertugas pada hari ini dalam crosscheck saya Indra Molana undur diri selamat siang sampai jumpa di persembahkan oleh selamat menikmati